Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita mudah share begitu saja, membagi begitu saja Bayangkan kalau seandainya kita membagi kepada satu grup saja Berapa orang yang menerimanya Kemudian seandainya semua anggota grup itu share dan membaginya Berapa orang lagi yang menerima berita itu Jika berita itu baik, tidak ada masalah Tapi bagaimana kalau seandainya berita itu adalah berita bohong Kalau seandainya kita tidak membiasakan diri Ngecek dan merecek kembali Sesuatu yang kita terima dari orang lain Jangan-jangan kita akan terjebak kepada perbuatan dusta Rasulullah SAW bersamda Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta Dengan mengatakan apa saja yang ia dengar Bukankah sesungguhnya ketika kita bermedia sosial Menerima informasi, menerima berita Kemudian kalau seandainya kita langsung nge-share begitu saja Membaginya begitu saja Tidakkah sama hukumnya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Karena itu marilah kita berhati-hati dalam bermedia sosial Sehingga dampak kebaikan itu saja yang kita terima Sementara dampak keburukan itulah yang terhindar dari kita Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh